Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya itu ingin membahas tentang Youtube Bukan membahas tentang Trek Jadi, aku itu ingin sedikit berbagi Karena memang dari teman-teman itu Banyak yang bertanya tentang Youtube juga Tapi saya itu jarang menjawabnya Jadi kali ini saya itu ingin menjawab tentang subscriber Jadi untuk subscriber itu kan menjadi syarat utama Untuk kita bisa dimonetisasi Kita bisa mendapatkan iklan Jadi untuk syarat Youtube kan Kita punya 1000 subscriber Sama 4000 jam tayang Jadi itu harus kita penuhi Baru nanti kita bisa monetisasi Dan selanjutnya kita daftar adsense Kita bisa mendapatkan uang Jadi waktu itu Tepat ada satu tahun yang lalu Saya yang awal nge-Youtube kan juga Sebelum puasa, mendekati puasa Puasa kurang berapa hari itu aku Pertama kali membuat video di Youtube Jadi waktu itu aku begini Angen-angen planning saya itu untuk Tahun, satu tahun Satu tahun, jadi tahun ini Itu saya berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Saya sudah masuk Bisa dimonetisasi Bisa dapat iklan Tapi Alhamdulillah Tepat satu tahun Sampai sekarang ya Itu Alhamdulillah banget Berkat teman-teman semua Itu subscriber Sudah ada 42.000 Jadi Alhamdulillah banget Saya satu tahun bisa Dapat 42.000 subscriber Terus Aku mendapatkan subscriber Sampai 1000 itu Berapa bulan Jadi waktu itu Aku mendapatkan Lebih dari 1000 subscriber Itu Cuman membutuhkan Waktu Satu setengah bulan Itu aku sudah dapat 1000 subscriber lebih Tapi waktu itu Untuk Untuk jam tayangnya Menyusul Jadi Dapat 1000 subscriber dulu Terus untuk Jam tayangnya Itu Malah Menyusul Jadi aku menunggu 4000 jam tayangnya itu Belakangan Baru setelah itu Aturan Selang Satu minggu Apa dua minggu Bisa Dimonetisasi Monetisasi ya Tapi waktu itu Aku sampai menunggu Ada Empat bulan Empat bulan Baru bisa Mendapatkan Monet Tes Dapat iklan Habis itu Tiga bulan selanjutnya Saya itu Mendapatkan Pin Google Adzen Jadi Waktu itu Aku menunggu Ada tujuh bulan Padahal untuk Punya temen Itu dia Baru dua minggu Sudah bisa menetes Terus Temenku yang ada Di daerah Karang Pandan Itu cuman Satu bulan Jurat pinnya itu Juga sudah datang Tapi waktu itu Memang Aku pas aku Pas jatah aku Itu agak sulit Tapi alhamdulillah Ada Ada Apa ya Keuntungannya juga Jadi aku itu Dapatnya surat Belakangan Tapi subscriber Bisa Sudah ini Sudah bertambah terus Jadi untuk temen-temen Yang baru Membuat konten youtube Terus masih berjuang Untuk Mencari subscriber Itu Susahnya itu Dari Seratus Sampai Seribu Nanti kalau udah Seribu Itu sudah enak Untuk subscriber Itu udah bisa Nambah terus Jadi yang Begitu berat itu Seratus Sampai seribu Karena terasa Berat itu Karena memang Syaratnya Jadi syaratnya Kan seribu Jadi Kalau kita udah Mendapat lebih dari Seribu Itu kan pikiran kita Udah Nggak Begitu mengejar Untuk Subscribe Karena untuk Syarat monetis Kan sudah Sudah Ini Sudah terpenuhi Untuk Subscribernya Tinggal mengejar Untuk Jam tayangnya Terus Untuk Teman-teman Yang masih Berjuang Mengejar Subscribe Sama 4.000 jam tayang Itu Puncinya itu Kita tidak Bosen-bosen Mengupload Video Jadi yang penting Kita itu Bisa Konsisten Usahakan Setiap hari Kita itu Bisa Update video Terus Jangan putus Asa Karena memang Perjuangannya itu Sangat Susah Karena aku sendiri Pernah ngalamin Itu Ya Gini ya Diketawain Teman Ya Sopoway lah Yang 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 Tau ya Itu Pokoknya Sopoway Siapa saja Yang Ngelihat Pas kita Bikin Video Di Youtube Apalagi Untuk pemula Bikin video Cuman Dari HP Itu Pasti Banyak yang Menertawakan Seperti ini Orang Gila Orang aku Itu Biasa Diketawain Itu Biasa Tapi yang penting Kuncinya itu Aku yakin Aku yakin Kedepannya Bisa Lebih baik Jadi untuk teman-teman Yang Bikin video Youtube Itu Usahakan Yakin Pede Jangan Putus asa Terus Setengah-setengah Jangan Setengah-setengah Jadi Kalau teman-teman Membuat Video Bikin Konten Youtube Kalau Masih Setengah-setengah Terus Ragu Itu Sebaiknya Berhentilah Dulu Rasalah Daripada Ragu-ragu Kita Berjuangnya Setengah-setengah Itu Nanti Yang ada Malah Ini loh Ganggu Pikiran Kita Setengah Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jadi Pokoknya Kita Yakin Kita Bisa Berhasil Jadi Iya Kalau Orang Jawa Bilang Itu Koloni Kalau Hati Kita Berkata Tidak Yoko Tapi Kalau Hati Kita Itu Udah Ini Loh Ragu-ragu Tapi Kita Tetap Nekat Itu Akhirnya Juga Tidak Baik Jadi Kalau Memang Hati Kita Udah Yakin Ya Terus Dilanjutkan Nggak Usah Dengarkan Kata Orang Nggak Usah Malu Dibetawakan Orang Karena Apa Kita Itu Wah Berat Itu Ya Memang Ya Teman-teman Pasti Merasakan Perjuangannya Kita Punya Subscriber Cuman Seratus Kita Bikin Video Bikin Video Ada Teman Kita Menertawakan Kita Apalagi Untuk Pemula Belum Belum Mendapatkan Iklan Masih Berjuang Itu Kalau Kita Cuman Setengah Setengah Pasti Udah Down Mutung Kalau Kita Udah Ada Hasil Ya Kalau Udah Ada Hasil Kita Kan Bisa Cuek Orang Kita Bikin Video Kita Ada Ada Hasil Yang Kita Dapat Ada Pemasukan Di Kita Itu Pasti Yakin Yakin Horizon Horizon Itu Kalau Kita Udah Hasil Tapi Waktu Pertama Kita Bikin Konten Kita Bikin Video Kita Belum Dapat Hasil Subscriber Baru Seratus Kalau Kita Ditanyain Buat Apa Buat Video Youtube Nanti Lihat Youtube Alah Subscriber Cuman Seratus Kayak Satus Untuk Apa Apa Youtube Ada Uangnya Apa Yang Duit Itu Bagi Orang Awam Ya Untuk Orang Awam Pasti Mikirnya Begitu Orang Kita Cuman Bikin Video Kok Bisa Dapet Uang Itu Uang Dari Mana Itu Untuk Orang Yang Gak Paham Tapi Kalau Yang Udah Paham Itu Ya Pasti Ngasih Support Semangat Semangat Video Semoga Bisa Sukses Karena Memang Bisa Mendapatkan Uang Dari Iklan Itu Untuk Yang Tahu Tapi Kalau Untuk Yang Tahu Ya Biasa Menertawakan Ya Video Apa Ma Itu Ya Biasa Karena Aku Sendiri Juga Pernah Pernah Menjalani Itu Ditertawakan DPI Ya Yuslah Pokoknya Seperti Itulah Tapi Untuk Sekarang Alhamdulillah Subscriber Udah Lumayan Terus Untuk Hasil Juga Emang Udah Lumayan Harus Disyukuri Jadi Untuk Teman-teman Saya Itu Cuman Bisa Memberi Sedikit Gambaran Perjuangan Itu Cerita Untuk Mendapatkan 0-1000 Subscriber Itu Memang Susah Terus Untuk Caranya Yang penting Kita Konsisten Jangan Lupa Kita Konsisten Upload Terus Setiap Hari Jangan Males-malesan Kalau Memang Kita Tujuannya Baik Kenapa Enggak Jadi Untuk Teman-teman Yang Pengen Bikin Konten Di Youtube Juga Kalau Ada Yang Ditanyakan Monggo Ditanyakan Menulis Di kolom Komentar Nanti Kalau Saya Bisa Jawab Tak Jawab Sebisa Mungkin Apa Yang Saya Alami Tak Ceritakan Buat Teman-teman Semua Supaya Bisa Ini Memberi Memberi Gambaran Buat Teman-teman Terus Bisa Membantu Juga Harapan Saya Seperti Itu Jadi Nek Isha Tak Bantu Ya Tak Bantu Sebisa Mungkin Saya Jawab Terus Untuk Teman-teman Yang Menonton Video Ini Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribenya Untuk Bantu Dan Mendukung Berkembangin Channel Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh